Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para pemeriksa yang berbahagia terutama para soimin yang sedang beribadah puasa di tengah-tengah situasi kondisi wabak COVID-19 ini. Mari semuanya kita jalani dengan ikhlas dan tawakal dan sabar. Sabar ala to'ah, sabar anin nawahi. Sabar kita menjalankan ibadah perintah Allah. Tahammul ala qodok, menerima ketentuan dari Tuhan. Bahwa kali ini puasa dan keadaan wabak corona kita terima itu. Sabar menghindari larangan-larangan Allah. Itulah tandanya orang beriman. Itulah kalau kita menjadi orang mu'min yang sebenarnya. Kapanpun, dimanapun kita selalu mempunyai mental yang besar, yang tegar, yang kokoh, yang selalu berdiri tegak di dalam kondisi seperti apapun. Seperti Nabi Muhammad mengatakan, Muhammad selalu berdiri tegak dalam keadaan apapun. Semuanya dari Allah kepada Allah. Katakan Muhammad, apapun yang menimpa kita ini, tidak sekali-kali ia menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Itu harus yakin itu. Harus yakin. Sekali lagi, puasa bulan Ramadan kali ini beda dengan bulan Ramadan-Romaddon yang lain, tapi tidak mengurangi sedikitpun pahala amal yang kita amalkan selama bulan Ramadan. walaupun tadarus kita, traweh kita di rumah, tidak di masjid, tidak berkerumun orang banyak, tidak ada takbir keliling, atau tadarus bersama, buka bersama, itu semua tidak mengurangi sawab, ajar, pahala ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita lakukan ini demi menjaga keselamatan, kesehatan kita bersama. Menjaga keselamatan, kesehatan kita sendiri, dan menjaga keselamatan, kesehatan orang lain. Hukumnya wajib. Bukan hanya fardu kifayah, tapi fardu'ain. Setiap orang wajib. Menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain. Semua bukan karena kita tidak menjadi negara Islam. Bukan karena kita tidak menggunakan khilafah. Bukan. Ini merupakan balwa ammah, musibah ammah, sunnah min sunanillah. Sudah merupakan sunnatullah. Bahwa ketika seperti ini, makan terjadi begini, jalan keluarnya seperti ini. Kalau kamu kehujanan, kena angin, kamu flu, maka obatnya ini misalkan, misalkan neozef misalkan. Itu semua sunnatullah. Kalau kamu rajin, kamu lulus. Kalau kamu bekerja keras, kamu kaya. Tidak. Tidak bisa kita mengatakan yang penting kita beriman pada Allah. Corona akan takut. Itu namanya sombong. Kalau sampai itu dikatakan. Bahwa semua dari Allah, ya. Tapi Allah punya sunnah. Allah punya nidham. Allah punya sistem. Kalau kamu ingin lulus, belajar yang rajin. Tidak bisa. Kalau kata Allah lulus, lulus. Kita tidak usah belajar. Itu malah bertabrakan, berlawanan dengan sunnatullah itu sendiri. Maka kita orang beriman, harus yakin iman kita berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan dalil-dalil rasional, argumentasi-argumentasi logis, rasional, ilmiah. Tidak hanya iman yang ikut-ikutan, yang hanya mengikuti emosinya. Mudah-mudahan kita semua cepat diselamatkan dari musibah ini. Dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Syukran wa dumtum fil khairu wa barakatih wa najah. Wallahu'l mu'afiqakum wa tawarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.